Intro Salah satu peserta pada pawai budaya yang diadakan oleh warga RW2 Kelurahan Pocanan ini adalah paguyupan Pecut, Kota Kediri. Selain itu, ada kesenian barongsai dari klenteng Cuwi Kiong, Kota Kediri yang juga turut menyemarakan pawai budaya warga RW02 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 sekaligus peringatan Satu Suro tahun 2018. Sesuai namanya yakni pawai budaya, di mana melalui kegiatan ini, para peserta menyuguhkan keberagaman budaya yang ada di daerahnya, termasuk adalah adanya kirap gunungan. Gunungan atau tumpeng raksasa berisi hasil bumi, mulai dari sayur-sayuran hingga dengan buah-buahan turut diarak bersama warga. Dengan adanya kirap gunungan ini, merupakan wujud syukur warga RW02 Kelurahan Pocanan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat yang telah didapatkan selama ini. Salah satu peserta pawai budaya yang menarik perhatian warga adalah kelompok ibu-ibu yang menyebutkan sebagai pasukan boros ginju. Kelompok ibu-ibu, bahkan bapak dan ada juga anak-anak yang merias wajahnya mirip seperti tokoh jengkelin, lengkap dengan kostum berwarna-warni ini, semakin menambah kemeriahan dan keseruan pada pawai budaya yang digelar oleh warga RW02 Kelurahan Pocanan, Kecamatan, Kota Kediri. Seperti inilah berlangsungnya pawai budaya yang digelar oleh warga RW02 Kelurahan Pocanan, Kecamatan, Kota Kediri dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 dan peringatan satu suro tahun 2018. Para peserta tampak begitu antusias, terbukti meskipun menempuh rute yang cukup panjang, namun tidak mengurangi semangat para peserta dalam mengikuti jalannya pawai budaya. Ya, nantinya acara ini kita agendakan rutin dan otomatis nanti ini menurut masih rencana nanti pre-RT mau kita lompakan, jadi biar tambah meriah lagi. Ya, diiboh untuk mungkin tahun depan supaya mempersiapkan tema-tema atau apalagi yang bisa kita tampilkan sehingga nantinya bervariasi, tidak tiap tahun monoton. Pawai budaya yang digelar warga RW02 juga merupakan suatu upaya warga RW02 untuk memperkenalkan lebih dekat kreasi, prestasi, dan potensi daerahnya kepada masyarakat luas. Kita mengerahkan jemaat, anggota jemaat, umat di gereja GSEA dikerahkan untuk ikut berpartisipasi buat acara ini. Usai menempuh rute yang cukup panjang, akhirnya para peserta pawai budaya pun tiba di garis finis. Sesampainya di garis finis, tumpeng atau gunungan raksasa berisi hasil bumi, kemudian diperbutkan oleh warga. Warga meyakini, dengan berebut isi gunungan tersebut, mereka akan mendapatkan berkah. Bagaimana ruang menempuh raksasa di ruang sinar? Bagaimana ruang sehingga uang anggota jemaat? Berhati-hati-hati, berhati-hati-hati, berhati-hati. 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 kita sebenarnya klasik ya, kendala dana tapi Alhamdulillah kita kembali, partisipasi masyarakat, partisipasi warga, tokoh agama, kelurahan dan semuanya itu Alhamdulillah semua nyengkuyum, jadi dengan dana yang sangat minim, kita bisa menyelenggarakan acara yang dalam ternyata kutip, wah ini kita kepanitianya RW2 cuma kita tidak hanya egocentris ke RW2, kita undang semua satu kelurahan, bahkan kita ngundang dari grup peco, dari grup barong itu dari luar luar peluran pocanan sedikit berbeda dengan pawai budaya pada umumnya, guna menambah kemeriahan, panitia telah menyiapkan berbagai doorpress menarik untuk kemudian diundi siapa saja yang beruntung 01072 01147 011104 warga RW2 kelurahan pocanan kecamatan kota kediri ingin mengajak seluruh warganya agar peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 kali ini dijadikan sebagai momentum untuk mengingat sejarah perjuangan para pendahulu pahlawan kusuma bangsa terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!